Ini halilat rahimahullah Kemudian ada hal yang perlu untuk diperhatikan Di dalam berwutu Para ulama mengatakan Bahwa wajib membasuh Bagian yang melebihi dari seluruh anggota yang wajib dibasuh Untuk memastikan bahwa basuhan telah merata Keseluruh bagian Yaitu minimal kira-kira satu potongan gugu Jadi membasuh muka Para ulama mengatakan Wajib kita membasuh Apa namanya melebihi dari batas yang wajib dibasuh Misalnya muka Itu kan batasnya dari tempat tumbuhnya rambut Sampai ke dagu Dari anak telinga kanan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wajib kita membasuhkan selamat menikmati 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 yaitu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati Maka berarti tidak bisa diusap sebagai pengganti daripada membasuh kaki ketika beruntung. Atau misalnya kulitnya atau namanya hoofnya itu berasal dari kulit babi. Atau kulit anjing dibuat dari kulit babi atau anjing yang najis. Maka di sini apa? Tidak bisa juga untuk diusap. Karena syaratnya hoof itu harus suci untuk kemudian bisa diusap sebagai pengganti dari membasuh kaki ketika beruntung. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua hoof itu harus menutup telapak kaki hingga mata kaki. Jadi kalau ini kaki maka hoofnya itu menutup sampai mata kaki. Bukan dia hanya menutup telamaannya saja, telapak kakinya saja. Tetapi juga mata kakinya itu juga tertutup oleh hoof. Ini syarat yang kedua. Artinya kalau misalnya seseorang memakai hoof tetapi mata kakinya masih terlihat. Maka di sini tidak bisa diusap sebagai ganti daripada membasuh kaki ketika beruntung. Syarat yang kedua. Syarat yang ketiga hoof itu adalah kuat. Jadi hoofnya itu adalah hoof yang kuat untuk digunakan tanpa sandal untuk keperluan musafir. Ketika al-had wa-tarhal. Jadi hoofnya itu kalau kita lihat di sini. Hoofnya itu harus hoof yang kuat. Bukan hoof yang mudah rubeh. Bukan hoof, bukan muzah, yang mudah rubeh. Tetapi hoof yang kuat. Apabila digunakan untuk bepergian jauh. Itu kuat. Yaitu dikatakan di sini ketika al-had wa-tarhal. Al-had itu artinya turun dari binatang tunggangannya. Untuk beristirahat dan memenuhi keperluannya di perjalanan. Kemudian at-tarhal. Artinya dia sudah persiapan untuk melanjutkan perjalanan lagi. Digunakan untuk itu. Hoofnya itu bisa, kuat, tidak sobek, tidak rubeh. Ini berarti memenuhi syarat. Tetapi kalau hoofnya itu mudah rubeh misalnya. Maka ini tidak bisa diusap sebagai pengganti. Daripada memasuk kaki ketika berwudu. Hadirin, hadirat. Kau muslimin, muslimat, pemirsa. Wadu TV, rahimakumullah. Jadi syaratnya yang ketiga. Dia harus kuat. Kemudian yang berikutnya, syarat yang keempat. Bahwa muzah atau hoof itu dapat menghalangi masuknya air kecuali dari sela-sela jahitan. Jadi air itu tidak bisa masuk ke dalam. Jadi kalau dia memakai hoof, air tidak bisa masuk ke dalam. Artinya tidak tembus oleh air. Air tidak bisa meresap ke dalam kaki yang memakai hoof tersebut. Harus seperti itu. Kecuali dari sela-sela jahitan. Dari jahitan apa namanya hoof itu. Kalau airnya itu bisa masuk melalui sela-sela jahitan. Itu masih bisa. Tapi kalau airnya itu bisa masuk melalui hoofnya. Biasanya. Tidak melalui sela-sela jahitan. Maka berarti itu tidak mencukupi. Tidak memenuhi syarat. Untuk bisa diusap sebagai pengganti. Berarti membasuh kaki ketika berutuh. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini syarat yang keempat. Kemudian syarat yang kelima. Memakainya itu setelah bersuci secara sempurna. Jadi misalnya setelah berutuh. Dia yang pertama. Dia berutuh. Kemudian setelah dia berutuh. Dia memakai hoof. Misalnya pagi ini. Setelah sholat subuh. Dia kemudian menggunakan hoof. Kemudian ketika dia. Apa namanya. Mau wunduk untuk sholat luhur. Sudah bantal dia wunduknya. Dia mau wunduk untuk sholat luhur. Dan dia sudah bantal wunduknya. Maka ketika wunduk untuk sholat luhur. Di sini bisa dia ketika membasuh kaki. Itu dengan hanya mengusap hoofnya. Jadi hoofnya itu tidak dilepaskan. Muzahnya tidak dilepaskan. Tetap dipakai. Kemudian diusap dengan air. Itu apa namanya. Seperti itu. Tata caranya. Tapi kalau memakainya itu. Dia sebelum selesai. Dari bersucinya. Misalnya sekarang. Dia sedang bantal. Dia sedang berhadas. Kemudian. Dia memakai hoof. Dia memakai hoof. Setelah itu. Dia akan nanti sholat. Sholat luhur. Misalnya. Sedangkan dia. Tadi apa. Memakainya saja. Dia sudah batal. Artinya ketika dia memakai. Dia sedang berhadas. Kemudian dia wunduk untuk sholat luhur. Misalnya. Maka di sini bisa diusap. Apa tidak hoofnya. Sebagai pengganti dari kaki. Jawabannya apa? Tidak. Tidak bisa diusap. Sebagai pengganti dari membasuh kaki. Kenapa? Karena dia memakainya. Itu ketika dia berhadas. Jadi. Syaratnya di sini. Hoofnya itu dipakai. Setelah. Bersuci secara. Sepurna. Hadirin hadirat ke muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian. Yang kelima. Adalah masa. Masa diperbolehkannya. Untuk mengusap hoof. Bagi orang yang mukim. Mukim artinya dia tidak musafir. Tidak dalam perjalanan. Maka dia boleh mengusap hoof itu selama 24 jam. Selama 24 jam. Itu. Dia boleh mengusap hoofnya. Misalnya dia di rumah saja. Setelah subuh. Setelah bersuci. Subuh. Dia memakai hoof. Kemudian dia berarti 24 jam. Kalau mulainya jam 6. Misalnya. Jam 6 pagi. Berarti sampai jam 6 pagi lagi. Itu dia boleh mengusap hoof. Berarti wudhu untuk sholat luhur. Wudhu untuk sholat asar. Wudhu untuk sholat maghrib. Wudhu untuk sholat isya. Apabila masing-masing itu batal. Kemudian. Wudhu untuk sholat. Subuh. 5 kali sholat ini. Jika masing-masing menjelang sholat itu. Dia batal. Dan mengharuskan dia untuk berwudhu. Maka. Ketika membasuh kaki. Itu bisa diganti dengan mengusap hoof. Karena dia memakai hoof. Tentu hoofnya tadi memenuhi syarat-syarat. Yang tadi sudah kita jelaskan. Ini bagi orang yang mukir. Sedangkan bagi orang yang musafir. Ini 3 hari 3 malam. Waktunya 3 hari 3 malam. Ini lebih panjang lagi. Jadi terus dia memakai hoofnya. Tidak dilepas. Kalau dilepas nanti berarti dia harus berwudhu secara sempurna. Kakinya harus dibasuh. Jadi selama 3 hari itu tidak dilepas hoofnya. 3 hari 3 malam. Maka setiap kali dia batal. Kemudian dia berwudhu. Ketika pas membasuh kaki hoofnya tidak usah dilepas. Diusap saja hoofnya itu. Ini namanya apa? Nashul hoof. Dan ini ada ketentuan-ketentuan yang tadi sudah kita sebutkan. Tetapi di daerah kita itu jarang orang yang menggunakan hoof. Kalau pakai sepatu banyak. Tapi sepatunya pertama sebagian tidak menutup mata kaki. Sebagian menutup mata kaki tetapi bocor kalau ada air. Kalau kena air itu masuk airnya ke dalam. Hadirin hadirat rahimahumullah. Jadi apalagi kalau kaos kaki itu sudah jelas tembus oleh air. Jadi seperti itulah ketentuan tentang mengusap hoof. Permulaannya. Permulaan masa. Tadi kita katakan masanya itu 1 hari 1 malam 24 jam bagi orang yang mukim. Dan 3 hari 3 malam bagi musafir. Menghitungnya mulai dari mana? Menghitungnya dari mulai berhadas. Mulai berhadas. Berarti kita hitungannya tadi contohnya kurang pas. Artinya menghitungnya itu bukan dimulai dari. Kalau misalnya sekarang memakai hoofnya jam 6. Itu memulai menghitungnya bukan jam 6. Kecuali kalau jam 6 itu juga berhadas dia. Habis pakai hoof. Langsung kentut misalnya. Ini berarti apa? Berarti kan mulainya dari sejak dia berhadas. Jadi mulai pertama dia berhadas. Dari situlah mulai dihitung waktu 24 jam atau 3 hari 3 malam tersebut. Tapi kalau misalnya jam 6 dia menggunakan hoof. Kemudian batalnya dia jam 11. Berarti dia menghitungnya mah. Jam 11 itu sampai 24 jam bagi orang yang mukim. Dan apa namanya? Bagi musafir 3 hari 3 malam. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang membatalkan, mengusap hoof. Artinya mengusap hoof gak bisa lagi dilakukan. Itu apabila yang pertama lepasnya kedua hoof. Atau salah satunya. Jadi ketika muzahnya itu dilepas. Otomatis awah sudah batal. Mengusap hoofnya itu sudah gak boleh lagi. Karena sudah dilepas. Jadi 24 jam tadi. Dia boleh untuk mengusap hoof. Apabila dia tidak membukanya sama sekali. Atau tidak terlepas hoofnya sampai 24 jam. Kalau lebih dari 24 jam. Kemudian dia mau berwutuk setelah 24 jam. Padahal dia mukim. Berarti ya harus dilepas. Harus dilepas. Kemudian wutuk secara sempurna. Maksudnya dengan membasuh kedua gakinya. Tidak dengan mengusap. Mengusap apa namanya hoof. Setelah dia berwutuk. Misalnya kemudian dia memakai hoof lagi. Maka itu akan berlaku juga. Kebolehan bagi dia mengusap hoof. Sebagai pengganti dari membasuh kedua kaki. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua adalah habisnya masa. Jadi batal mengusap hoof itu sudah tidak boleh lagi. Yang pertama jika apa tadi. Lepas hoofnya itu sudah dilepas. Kedua-duanya. Atau salah satu dari keduanya. Misalnya yang kanan dilepas. Maka ya kedua-duanya harus dibasuh. Bukan berarti yang kanan saja yang dibasuh. Yang kiri diusap. Nah tetapi ketika dilepas kedua-duanya. Atau dilepas salah satu dari dua hoof. Maka berarti ini sudah harus dibasuh. Seperti biasa kakinya. Ketika dia berwutuk. Yang kedua. Masanya itu sudah habis. Jadi kalau mukim berarti sudah 24 jam. Kalau musafir sudah 3 hari 3 malam. Kalau sudah habis. Maka ya harus dilepas ketika dia berwutuk. Kemudian kedua kakinya dibasuh. Sebagaimana biasa. Kemudian yang ketiga. Itu adalah berhadap besar. Misalnya dia junuk. Atau kalau perempuan misalnya head. Maka ketika dia berhadap besar seperti itu. Kakinya tidak bisa diusap. Waktu mandi misalnya mandi kakinya disisakan. Tidak dibasuh. Kemudian diusap. Nah itu tidak mencukupi. Kalau untuk mandi besar. Itu harus dilepas hoofnya. Jadi ini berlaku. Mengusap hoof ini apa? Sebagai pengganti daripada membasuh kaki dalam uduk. Bukan sebagai pengganti membasuh kaki dalam mandi. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini saya kira sudah jelas. Dan permasalahan ini juga jarang dipraktekkan di tempat kita. Sehingga sekedar kita sebagai pengetahuan. Kemudian yang ke-6. Rukun wuduk yang ke-6 adalah atartib. Atartib artinya berurutan. Seperti yang sudah disebutkan. Seperti yang kemarin di awal sudah kita jelaskan. Al-Imamu syafi'i. Itu menambah rukun wuduk dengan atartib. Yaitu berurutan. Sesuai dengan hadis Rasulullah. S.A.W. Ibadau bima bada'ullah. Mulailah kalian dengan apa yang Allah mulai. Maka disini apa? Berurutan. Mulai dari farsilu wujuhakum. Wa aidiyakum ilal marafiqi. Wa msahu biru'usikum. Wa arjulakum ilal ka'bahin. Berurut. Ini rukun-rukunnya. Hadirin rahimakumullah. Tetapi ada yang bersamaan. Berurut disini. Seperti misalnya niat. Rukun yang pertama niat. Itu tidak niat dulu. Tetapi apa? Bersamaan dengan membasuh. Membasuh muka. Kemarin sudah kita jelaskan. Yaitu bersamaan dengan membasuh. Membasuh bagian pertama dari muka. Berarti tidak berurutan disini. Untuk niat dan membasuh muka. Tidak berurutan dengan pengertian. Niat dulu baru membasuh muka. Tetapi untuk apa namanya niat dan membasuh muka. Itu dilakukan secara bersamaan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Setelah membasuh muka. Kemudian membasuh kedua tangan. Setelah membasuh kedua tangan. Kemudian mengusap kepala. Setelah mengusap kepala. Kemudian membasuh kaki. Itu yang disebut dengan tertib. Apabila misalnya. Seseorang tidak melakukan tertib ini. Misalnya. Pertama dia membasuh kakinya dulu. Baru wajahnya. Setelah wajahnya. Kemudian tangannya. Maka ini tidak sah utuhnya. Atau misalnya. Seseorang membasuh tangannya dulu. Baru kemudian wajahnya. Kemudian kakinya. Kemudian niat. Ini juga tidak sah utuhnya. Jadi harus berurut. Tartib itu harus berurut. Seperti urutan yang sudah disebutkan. Dalam kitab ini. Demikian juga yang disebutkan. Berdasarkan Al-Quran. Yang sudah kita baca tadi. Pertama dia. Membasuh muka. Dibarengi dengan niat. Atau niat bersamaan. Dengan membasuh. Bagian pertama dari muka. Kemudian dia membasuh. Membasuh kedua tangannya. Kemudian dia mengusap kepalanya. Kemudian dia membasuh. Kedua kakinya. Ini harus berurut. Rukun-rukunnya ini. Harus berurut. Hadirin rahimahumullah. Yang kita ceritakan tadi. Itu namanya adalah. Tartib hakiki. Jadi memang secara. Hakiki. Dia berurut. Niat bersamaan. Membasuh muka. Setelah itu. Kemudian membasuh. Kedua tangan. Setelah itu. Mengusap kepala. Setelah itu. Membasuh. Kedua kaki. Itu namanya apa? Tartib hakiki. Ada lagi yang disebut. Dengan tartib. Takdiri. Jadi tartib. Takdiri. Tartib takdiri itu adalah. Misalnya. Seseorang. Misalnya di sungai. Di dalam sungai. Atau di dalam kolam. Atau di dalam laut. Dia masuk ke dalam sungai itu. Masuk ke dalam sungai. Nah disini dia bagaimana mengurutkannya. Di dalam sungai itu. Dia langsung berniat untuk berwundu. Panotomatis semua bersamaan. Secara bersamaan. Mukanya terbasuh. Tangannya terbasuh. Kepalanya ter. Bukan hanya terusak. Tapi juga terbasuh. Baginya juga terbasuh. Maka disini apa? Disini meskipun dia tidak. Apa namanya? Dia tidak menggunakan. Selama dia di dalam air itu. Dia apa namanya? Tidak mengurutkannya secara hakiki. Wajah. Tangan. Misalnya. Kepala kaki. Maka disini. Kalau dia berniat untuk berwundu. Itu sudah dianggap tartip. Yaitu tartip takdiri. Jadi tartipnya adalah takdiri. Takdiri itu hanya kira-kira. Kira-kiranya itu sudah berurutan. Muka kedua tangan. Kemudian kepala dan kaki secara berurut. Tidak hakiki satu persatu. Bersamaan. Tetapi. Apa namanya? Dia karena dia berniat berwundu. Maka urutannya itu dikira-kirakan. Dikira-kirakan. Hadirin hadirat rahimahumullah. Kemudian ada hal yang perlu untuk diperhatikan. Di dalam berwundu. Para ulama mengatakan. Bahwa wajib membasuh bagian yang melebihi dari seluruh anggota yang wajib dibasuh. Untuk memastikan bahwa basuhan telah merata ke seluruh bagian. Yaitu minimal kira-kira satu potongan gugur. Jadi membasuh muka. Membasuh muka. Para ulama mengatakan. Wajib kita membasuh. Apa namanya? Melebihi dari batas yang wajib dibasuh. Misalnya muka. Itu kan batasnya dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke dagu. Dari anak telinga kanan ke anak telinga kiri. Semua yang ada di sini namanya muka. Ini wajib. Yang wajib dibasuh di sini. Maka di sini para ulama mengatakan. Wajib untuk menambahkan. Sekeliling daripada muka ini. Minimal adalah satu potongan gugur. Artinya sedikit dilebihkan. Dilebihkan. Kalau basuh itu dilebihkan. Dilebihkan. Baik itu atas, bawah, kanan, kiri. Itu dilebihkan. Tidak ngepres. Tidak ngepres pada yang wajib dibasuh saja. Karena dikhawatirkan jika ngepres. Itu nanti ada bagian dari wajah yang tidak terbasuh. Jadi ini untuk apa? Untuk berhati-hati. Untuk berhati-hati. Tetapi para ulama mengatakan ini wajib. Karena ada kohidah. Malayatimul wajib illabihi fahuwa wajib. Sesuatu yang, suatu kewajiban yang tidak sempurna. Kecuali dengan sesuatu itu. Maka sesuatu yang asalnya tidak wajib. Menjadi wajib. Karena perbuatan yang wajib menjadi tidak sempurna. Gara-gara sesuatu itu tidak dilakukan. Berdasarkan kohidah ini. Maka ketika kita membasuh muka. Maka kita lebih. Jadi termasuk rambutnya kena. Telinganya juga kena. Kemudian bagian bawahnya juga kena. Ketika kita membasuh muka. Minimal apa? Minimal adalah sepotongan gugu. Itu tambahan-tambahannya. Demikian juga ketika kita membasuh kedua tangan. Yang wajib dibasuhkan kedua tangan termasuk siku. Maka kalau kita membasuh tangan. Maka jangan pas pada siku. Tetapi dilebihkan sedikit di atasnya. Bahkan kemarin disunahkan kita untuk menambahkannya sampai setengah lengan. Tetapi minimal yang wajib itu adalah ditambahkan sepotongan gugu. Demikian juga ketika kita membasuh kedua kaki. Yang wajib kan sampai mata kaki. Tapi kita juga wajib menambahnya sedikit sepotongan gugu di atas mata kaki. Nah ini perlu untuk diperhatikan. Agar apa? Agar nanti betul-betul dapat dipastikan. Bahwa seluruh bagian daripada anggota yang wajib dibasuh ketika wutuh. Itu semuanya sudah terkena air. Basah oleh air. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah sebab banyak orang yang kemudian apa? Untuk ini bukan hanya. Bukan hanya tidak mencukupi. Apalagi menambah. Kadang membasuh muka aja begini-begini saja. Seperti orang yang takut air dan seterusnya. Nah ini berbahaya karena bisa tidak sah wutuhnya. Dan jika wutuhnya tidak sah. Maka sholatnya juga tidak sah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Inilah fardu-fardu wuduh, rukun-rukun wuduh yang harus kita perhatikan. Agar wuduh kita itu sah. Berikutnya mu'alif rahimahullah. Al-Qadhi Abu Suja. Itu menjelaskan tentang sunnah-sunnah wuduh. Beliau mengatakan wa sunnah-nuhu asyaratun. Asyaratu asyya. Sunnah-sunnahnya wuduh itu ada 10 perkara. Tetapi ini bukan bermaksud untuk membatasi hanya 10. Karena lebih dari 10 sebenarnya. Tetapi yang disebutkan oleh mu'alif. Al-Qadhi Abu Suja. Itu hanya 10. Yang pertama sunnah dari wuduh adalah membaca tasmiah. Atau basmalah. Disebut tasmiah. Juga disebut basmalah. Minimal kita membacanya itu bismillah. Bismillah. Itu minimal. Kalau kita maksimalnya yang biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Itu maksimalnya. Sempurnanya. Tetapi kita juga bisa membacanya misalnya dengan bismillah. Bismillah. Itu minimal. Jangan tidak membaca sama sekali basmalah. Karena ini adalah sunnah. Sangat dianjurkan. Kesempurnaan wuduh ini akan menambah pahala dari wuduh itu juga akan mempengaruhi apa namanya pahala dari sholatnya. Jika seseorang itu wuduhnya itu sangat tidak memperhatikan hal-hal yang sunnah tentunya itu akan mengurangi pahala wuduh bagi seseorang. Jadi bismillah. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Bisa bismillah atau bisa dengan bismillahirrahmanirrahim. Letaknya adalah sebelum membasuh kedua telapak tangan. Sebelum membasuh telapak tangan. Itu letaknya. Menurut sebagian ulama. Sebagian ulama yang lain mengatakan setelah membasuh kedua telapak tangan. Dan apabila lupa. Misalnya di awal lupa gak membaca bismillah. Maka ini masih disunnahkan untuk membacanya di pertengahan wuduh. Dia masih bisa membaca bismillah. Atau bismillahirrahmanirrahim. Ini hukumnya adalah sunnah. Kemudian yang kedua adalah. Membasuh kedua telapak tangan. Sebelum memasukkan keduanya ke dalam wadah air. Jadi misalnya beruntuk dengan wadah air. Atau misalnya di jeding. Misalnya kolam mandi. Kolam tempat untuk misalnya. Sebelum kita memasukkan tangan kita ke dalam tempat wadah itu. Maka sebelumnya dibasuh dulu kedua telapak tangannya. Dibasuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dibasuh kedua telapak tangannya. Ini tata caranya seperti itu. Membasuh kedua telapak tangan ini. Dilakukan sebelum matmallah. Sebelum berkumur-kumur. Kalau berkumur-kumur tadi kan berarti kita sudah ngambil air. Sementara membasuh kedua telapak tangan. Itu sebelum memasukkan tangan ke wadah. Sebelum kita bisa ngambil air ke wadah. Maka kita basuh lebih dahulu kedua telapak tangan. Karena dikhawatirkan nanti telapak tangannya ada najisnya. Kalau telapak tangannya itu nanti ada najisnya. Kemudian airnya itu air kolil. Air yang sedikit. Kalau tangannya dimasukkan ke dalam wadah. Maka berarti airnya menjadi najis. Airnya menjadi najis. Tapi kalau misalnya wadahnya itu. Tetapi kalau misalnya airnya itu banyak. Misalnya di sungai misalnya. Kita langsung masukkan tangan kita ke wadah itu. Meskipun misalnya tangannya najis. Maka itu tidak akan berpengaruh kepada airnya. Atau kalau misalnya seseorang tangannya suci. Airnya sedikit. Maka disini pun yang lebih utama. Tetap dia membasuh kedua telapak tangannya. Baru kemudian dia memasukkan tangannya ke wadah air. Meskipun kalau misalnya dia langsung masukkan tangannya ke wadah air. Meskipun airnya misalnya cuma setengah timba. Atau satu timba misalnya. Tangannya dimasukkan ke dalam timba itu. Maka tidak temaruh. Kenapa? Karena tangannya itu suci. Tapi kalau tangannya itu najis. Maka air setengah timba atau satu timba itu menjadi najis. Maka disini dilihat dulu tangannya itu ada najisnya apa enggak. Kalau misalnya enggak ada najisnya. Maka disini ya tetap disunahkan untuk membasuhnya. Sebelum memasukkan tangan ke dalam wadah air. Disunahkan seperti itu. Tapi seandainya dia karena tangannya suci. Kemudian dia langsung masukkan tangannya ke dalam wadah air. Maka itu juga tidak masalah. Meskipun airnya itu sedikit. Karena tidak menjadikan air itu apa namanya menjadi najis. Tidak. Tetap suci dan mensucikan. Hadirin hadirat. Kamuslimin muslimat. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kedua telapak tangan yang dibasuh itu adalah sampai pergelangan. Jadi sampai pergelangan tangan ini. Jadi basuhnya adalah sampai ke pergelangan tangan. Bukan hanya sekedar ini saja. Dalamnya saja. Tetapi dalam luar sampai ke pergelangan tangan. Itu yang disunahkan untuk dibasuh. Sebelum seseorang memulai untuk berwudu. Kemudian. Jika seseorang tidak membasuhnya. Maka dimakruhkan. Baginya untuk memasukkan kedua telapak tangannya ke dalam wadah air. Namun jika yakin kedua telapak tangannya itu suci. Maka tidak dimakruhkan untuk dimasukkan dalam wadah air tersebut. Jadi misalnya tadi. Kita mau berwudu. Airnya cuma setengah timba. Airnya cuma satu timba. Misalnya timba kecil. Yang tidak sampai dua kulah. Kemudian disini kita lihat. Tangan kita najis. Maka berarti tidak boleh kita masukkan tangan kita ke wadah itu. Nanti airnya menjadi najis. Kita tidak bisa berwudu dengan air itu. Maka misalnya dicari. Dicari gayung atau apa. Tangan kita kita basuh dulu. Kedua telapak tangan itu dibasuh terlebih dahulu. Itu jika najis. Sekarang jika misalnya tangan kita ini. Tidak tahu ini kena najis apa enggak. Karena dia baru bangun tidur. Apakah kena najis apa enggak. Dia tidak tahu. Maka disini apa. Tapi akhirnya kayaknya tidak ada najis. Tapi bisa jadi. Nah bisa jadi. Maka disini apa. Maghruh. Maghruh bagi dia. Untuk memasukkan kedua tangannya ke dalam air itu. Jika airnya itu apa. Kurang dari dua gula. Tetapi jika dia yakin. Dia tadi enggak kena apa-apa. Enggak kena najis sama sekali. Tadi habis wudu. Belum terkena najis. Jelas ini masih suci. Kemudian disini secara pasti dia tahu tangannya itu suci. Kemudian dia memasukkan tangannya ke wadah. Untuk memasuk kedua tangannya. Kedua telapak tangannya. Maka disini tidak apa-apa. Tidak maghruh. Tidak maghruh. Karena dia yakin bahwa kedua tangannya itu memang tidak kena najis. Tidak ada najisnya. Atau misalnya airnya itu banyak satu kolam atau satu sungai. Airnya lebih dari dua kula. Berkula-kula airnya itu. Kemudian dia mau wudu. Langsung tangannya dimasukkan ke dalam kolam itu. Maka itu tidak maghruh. Tidak masalah juga. Jadi itu seperti itu rinciannya. Tetapi pada dasarnya. Bahwa membasuh kedua telapak tangan. Sebelum wudu. Itu dilakukan sebelum memasukkan tangan itu ke dalam wadah. Karena kan tidak masalah kalau seseorang itu misalnya ada air satu gayung. Kemudian dia beruntung dengan dimasukkan tangannya ke dalam gayung itu. Yang penting apa? Nanti tengkas dari tetesan dari misalnya basuan muka yang pertama. Itu tidak menetes ke gayung itu. Selama seperti itu maka tidak masalah. Tidak menjadikan air itu mustakmal. Juga tidak menjadikan air itu najis. Tetap tohir mutohhir bisa digunakan untuk berwudu. Hadirat rahimahkumullah. Kemudian yang ketiga. Dari yang disunahkan dalam berwudu adalah matmaboh. Matmaboh ini mengambil air atau berkumur-kumur. Bahasa kita adalah berkumur-kumur. Memasukkan air ke dalam mulut. Ini dilakukan setelah membasuh kedua tangan tadi. Kemudian dia masukkan air tangannya ke wadah. Atau kalau misalnya dia mengalir airnya. Kemudian dia ambil. Kemudian dimasukkan ke dalam mulutnya. Sempurnanya dalam matmaboh berkumur-kumur itu diputar-putar airnya di dalam mulut. Diputar-putar di dalam mulut. Baru kemudian dikeluarkan. Tapi kalau seseorang cuma dimasukkan kemudian langsung dikeluarkan. Ini saja misalnya. Maka itu juga mencukupi. Tetapi yang sempurna. Yang sempurna matmaboh itu dimasukkan ke kolon. Apa namanya? Ke dalam mulut. Kemudian diputar-putar. Diputar-putar di dalam mulut ini. Karena ini biar membersihkan mulut. Kemudian baru dikeluarkan. Itu sempurnanya seperti itu. Kemudian yang keempat. Dari sunnah-sunnah wudhu adalah istinsyak. Istinsyak ini mengambil air ke dalam hidung. Memasukkan air ke dalam hidung. Itu istinsyak namanya. Kalau matmaboh itu mengambil air. Dimasukkan ke dalam mulut. Itu matmaboh. Kalau istinsyak mengambil air. Dimasukkan ke dalam hidung. Ini bisa dilakukan setelah berkumur-kumur. Jadi setelah matmaboh selesai tiga kali. Kemudian setelah itu mengambil air. Atau memasukkan air ke dalam hidung. Bisa seperti itu. Dan juga bisa dilakukan secara bersamaan. Ini bahkan yang ini lebih utama. Jadi kita mengambil air untuk matmaboh. Sekaligus air ini diserot. Dimasukkan ke dalam hidung secara bersamaan. Bisa dipahami ya. Jadi kita mengambil air. Langsung dimasukkan ke dalam dua lubang ini. Mulut dan hidung. Langsung matmaboh. Sekaligus istinsyak. Itu yang lebih utama. Tapi kalau dilakukan secara terpisah. Misalnya sulit kalau kita bersamaan. Misalnya seseorang. Karena dia harus memutar-mutar. Apa namanya? Akhirnya di dalam mulut. Sehingga sulit hidungnya nanti kurang sempurna. Misalnya. Maka dia bisa melakukannya dengan berkumur-kumur terlebih dahulu. Sejarah sampai selesai. Misalnya sampai tiga kali. Kemudian setelah itu. Baru memasukkan air ke dalam hidung. Yang disebut dengan istinsyak. Hadirin rahimakumullah. Yang sempurna dalam. Apa namanya? Memasukkan air ke dalam hidung ini. Air itu sampai ke khaisum. Khaisum itu sampai di sini. Di pertengahan dari hidung. Itu yang lebih utama. Jadi tidak seperti yang banyak dipraktekkan oleh anak-anak. Kalau dia hidung cuma dikinikan saja. Jadi bukan dimasukkan. Seakan-akan dia mengusap hidung. Bukan mengusap hidung ya. Ini banyak yang salah. Praktek yang salah. Meskipun ini tidak wajib sunnah. Tetapi kita akan harus mengetahui. Nah karena itu akan menambah pahala. Seperti yang kita sampaikan tadi. Sebagian orang apa utuhnya begini? Seakan-akan yang dia pahami. Itu mengusap hidung. Di hidungnya digini-ginikan saja. Padahal istinsyak itu bukan mengusap hidung. Tetapi memasukkan air ke dalam hidung. Kemudian dikeluarkan lagi. Memasukkan air ke dalam hidung. Dikeluarkan lagi. Memasukkan air ke dalam hidung. Kemudian dikeluarkan. Itu namanya apa? Istinsyak. Karena ini membersihkan kotoran yang ada di dalam hidung. Makanya kalau sampai ke khoyshum. Itu lebih utama. Kalau lebih nanti masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Jadi yang lebih utama sampai batas khoyshum. Jika tidak misalnya sampai disini saja. Maka itu juga sudah mencukupi. Mendapatkan kesunahan. Memasukkan air ke dalam hidung. Yang disebut dengan istinsyak. Hadirin hadirat rahimakumullah. Mungkin sampai disini. Pengajian kita pada pagi hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan. Sunnah-sunnah wudu berikutnya. Disini mu'alif menyebutkan 10 kesunahan. Dan kita baru 4 kesunahan dalam berwudu. Yang sudah kita jelaskan. Mohon maaf. Pagi hari ini. Mungkin suara kurang mendukung. Karena sedikit patuh. Tetapi semoga bisa dibahami. Barakallahu fikum. Wallahu wafiqila akhwami tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.